Dan kita akan memasuki sesi tanya-jawab yang terakhir, yakni calon presiden nomor urut 3 Pak Ganjar Pranowo, dan calon presiden nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto, untuk saling tanya-jawab dan menanggapi. Dan silakan Pak Ganjar untuk bertanya kepada Pak Prabowo, waktu Anda satu menit, silakan Pak Ganjar. Terima kasih. Pak Prabowo, saya senang sekali Bapak memantik saya data saya tidak benar. Silakan bantah data saya hari ini Pak. Dan saya izinkan kalau ada staff mau bantu, silakan beri di sebelahnya. Izinkan. Pak, Global Peace Index kita menurut sumber Institute for Economic and Peace kita turun Pak. Kalau mau di-close-up boleh? Silakan. Saya bawakan ini dari rumah. Mari kita bicara data yang benar. Global Militarization Index kita, sumbernya Bond International Center for Conflict Studies turun. Suma skornya ada. Kapabilitas militer kita, ini dari Low Institute Asia Power Index, turun. Proporsi anggaran pertahanan kita, sumbernya IISS Military Balance Plus, turun. Pak Prabowo, saya mau bertanya kepada Bapak, termasuk kemudian capaian MIF kita hanya 65,49 persen dari target 79 persen. Mengapa terjadi penurunan dan apa solusinya? Waktunya habis. Pak Prabowo, silakan untuk menjawab pertanyaan dari Pak Ganjar waktu Bapak 2 menit. Silakan. Jadi Pak Ganjar, saya sudah buat rencana, tetapi yang menentukan termasuk Menteri Keuangan. Dan masalah yang kita hadapi, tolong ya saya memang sudah jadi Menteri Pertahanan 4 tahun, tetapi kita diganggu oleh COVID-19 2 tahun, di mana terjadi refocusing. Jadi banyak yang kita ajukan, tidak disetujui oleh Menteri Keuangan. Jadi sebagai seorang Menteri, sebagai seorang tim player, saya harus loyal. Jadi ya saya tidak banyak bicara di depan umum. Tetapi data-data yang Bapak ungkapkan, masalah pesawat bekas. Saya ingatkan Bung Karno, waktu menghadapi Irian Barat, seluruh alatnya bekas Pak Ganjar. Bung Karno, seluruh pesawat terbang, kapal selem, cruiser, destroyer, semuanya bekas. Jadi kita juga masih pakai banyak, sampai sekarang pesawat bekas. Jadi banyak data Bapak, mungkin niat Bapak baik, tapi mungkin tim Bapak, staf Bapak itu keliru memberi masukan. Jadi dalam alat perang, saya katakan, bukan baru dan bekas, tapi usianya. Usianya, kalau pesawat, flying hours. Dan tentunya, kita pasti mau yang terbaik untuk prajurit kita. Tapi kita harus loyal kepada yang lebih besar. Covid, ada krisis Ukraine, pangan naik, BBM naik. Waktu habis Pak Prabowo, terima kasih. Kami persilahkan Pak Ganjar untuk menanggapi jawaban dari Pak Prabowo, waktu Anda satu menit, mohon tenang. Maaf, kali ini Bapak tidak menjawab sama sekali pertanyaan saya, Pak. Saya ingin data yang Bapak katakan salah, data pertahanan Anda ini, Anda pertahanan saya, silahkan Anda bantah di sini. Bapak tidak mampu membantah dan Bapak menjelaskan pesawat bekas. Saya tidak pernah berbicara pesawat bekas dalam pertanyaan saya. Minimal saya bertanya. Tadi kalau Bapak, maaf, mendengarkan terakhir, capian MIF kita hanya 65-49% dari target 79% dan ini mengkhawatirkan karena akhir tahun ini sudah harus selesai. Bapak juga tidak menjawab. Jadi artinya sebenarnya apa yang Bapak jawab dari seluruh pengelolaan pertahanan yang ada di Indonesia ini. Sungguh-sungguh saya meragukan itu karena data ini kemudian Bapak tidak mampu membantah di sini. Bahkan saya sudah memberikan ruang terbuka kalau ada staff yang bisa membantu silahkan berdiri di sini. Staff saya, oh Anda mau bilang angkanya silahkan naik ke sini. Akan saya tunjukkan, akan saya tunjukkan kalau Anda mau membantu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ganjar. Oke, tenang dulu. Tenang dulu. Kami persilakan Pak Prabowo untuk tanggapan dari pernyataan Pak Ganjar waktu Bapak satu menit silahkan. Iya, jadi begini yang Bapak ungkapkan itu, saya bisa bantah, waktunya tidak cukup. Saya siap berjumpa dengan Bapak. Mari kita bahas, satu persatu akan saya buktikan. Saya butuh hari ini Pak. Satu, oh tidak bisa, saya tidak dikasih waktu. Jadi Anda tidak fair. Anda minta saya kasih penjelasan yang begitu rumit, tapi waktu saya terbatas. Jadi saya, oh saya transparan. Dan yang saya katakan, kalau kita bicara MEF, MEF itu mulai dari berapa periode yang lalu. Kalau kita mau buka-bukaan, Menteri Pertahanan sebelum saya, apakah tidak juga berpengaruh? Juga Menteri Keuangan yang banyak tidak menyetujui disbursement. Jadi mari kita diskusi dengan baik sebagai negarawan dan tidak mencari-cari hal-hal yang keliru. Waktu habis Pak Prabowo, terima kasih. Kita berikan apresiasi untuk ketiga calon presiden kita. Baik hadirin dan pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu. Dan tentunya akan kembali dengan segmen para calon presiden ini. Akan menyampaikan pernyataan penutup dari debat ketiga calon presiden tahun 2024. Tetap bersama kami di debat ketiga calon presiden tahun 2024. Sampai jumpa di video selanjutnya.